Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa Dr. Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang menemukan tanda-tanda kekerasan pada jirasah calon taruna yang tewas saat masa orientasi. Sementara polisi juga menggelar para rekonstruksi untuk memperjelas kronologi kejadian. Dr. Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang menemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan di bagian kepala, dada, lengan, serta kaki. Pada jenazah DBJ, calon taruna yang tewas saat orientasi di SMA Semimiliter Plus Taruna Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, polisi menggelar para rekonstruksi di SMA Taruna Indonesia, Palembang tempat korban mengikuti kegiatan orientasi. Polisi menghadirkan salah satu saksi, yaitu pembina orientasi dari pihak sekolah. Ada 11 adegan dalam para rekonstruksi yang digelar untuk memperjelas kronologis. Polisi belum menetapkan tersangka untuk kasus ini. Sebelumnya, korban DBJ yang berusia 14 tahun kejang-kejang di asrama sekolah saat masa orientasi. Pihak sekolah lantas membawanya ke Rumah Sakit Miria, Palembang untuk pertolongan medis, namun nyawa DBJ tidak tertolong. Keluarga yang menemukan memar di tubuh korban lantas putuskan untuk autopsi jenazah ke Rumah Sakit dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainus melaporkan.